Seorang bocah kelas 3 sekolah dasar tewas tenggelam di Sungai Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban diduga tak bisa berenang saat bermain bersama teman-temannya. Warga desa Canggu, Kecamatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya menemukan Satria Wicaksono, 9 tahun, yang hilang tenggelam saat berenang di sungai. Satria ditemukan berada di dasar sungai yang sudah tak bernyawa. Sebelumnya, korban bersama empat temannya sedang bermain di sungai. Korban yang diduga tak bisa berenang tiba-tiba terseret arus sungai dan tenggelam. Sebelum tenggelam, korban sempat dipegang temannya, namun tidak kuat. Satria, Firman, Sama Jiwu. Namun, dalam perjalanan agak lebih jam setiap empat, berenang itu. Terus, tiba-tiba, si Dio udah naik, jam atas, atas. Firman juga naik, Firman juga naik. Firman belum, beragang sama si Satria, dikocei, Satria. Muntenggelam dikocei, sepakin. Kalau ini keseran jauh, gocei dipegangin. Nah, akhirnya, kakau tiba-tiba, Tia Tria, akhirnya, tepas. Tia Tria tolong si Firman, si Satria. Dari hasil identifikasi, polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban dibawa pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Anyus melaporkan. Terima kasih.